Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua apa kabar anda hari ini semoga baik-baik saja Oke kawan-kawan sekarang kita sudah di sirkuit Mandalika dan kita berada di trek lurus 700 meter tepat di tempat pengecoran fondasi area pedok di sebelah kiri ya di sini bisa kita pantau aktivitas alat-alat berat masih melakukan pengerukan untuk permukaan tanah lahan pedok ya tanah ini dibawa pergi untuk selanjutnya diganti dengan material tanah baru mantap sedangkan di depan kita saat ini adalah hasil pengecoran yang sudah dilakukan sebagai lantai di sini sudah memanjang ke arah barat dan kemungkinan akan tersambung dengan press control yang berada di garis start di sini bisa kita lihat alat bor sudah berdiri lagi sedangkan bekas pengeboran yang terlebih dahulu dilakukan di garis start sana sudah selesai dan kembali berdiri di sini untuk melakukan pengeboran ya di sini juga bisa kita pantau baru saja alat ruler melakukan pemadatan pada lantai yang akan dilakukan pengecoran sebagai fondasi Oke kawan-kawan ikuti terus video ini dan seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung supaya sama-sama kita dapat memantau progres pembangunan sirkuit mandalika sampai rampung mantap ya sedangkan kondisi di tunnel pertama sendiri masih seperti biasa masih banyak genangan air apalagi semalam sempat digoyur hujan lebat dan kita lihat di akses jalan yang sedang dibuat untuk masuk ke dalam area sirkuit mandalika nah pada hari ini bisa kita pantau sedang dilakukan penghamparan lapisan sub-base untuk badan jalan Hai ya ini artinya bahwa sebentar lagi akan dilakukan prime code dan pengaspalan Oke sekarang kita sudah di area-area kontrol di sini banyak sekali para pekerja yang sedang melakukan pengecahan untuk persiapan pengecoran lantai dua ya di sini juga bisa kita pantau banyak sekali aktivitas pekerjaan untuk pembuatan badan jalan aktivitas pemadatan dan pemerataan masih gencar dilakukan di area pedog disini ya sedangkan posisi ini adalah posisi bekas pengeboran untuk lampu start papan lampu start yang sudah dilakukan dan sekarang sedang dalam progres pengerjaan dan alat bor sudah berpindah ke arah timur seperti yang baru saja saya tunjukkan mantap rame sekali aktivitas pekerjaan di sirkuit mandalika yang dapat kita pantau pada hari ini kawan-kawan ya ini adalah hasil sementara untuk pengecoran fondasi di lahan pedog sebelah diri trek lurus 700 meter jatan terus dilanjutkan oke kawan-kawan disini bisa kita pantau masih di trek lurus 700 meter menjelang tikungan yang pertama ya aktivitas pemasangan concrete barrier yang dilakukan oleh alat berupa porklip disini ya pemasangan concrete barrier ini terus mengarah ke timur sampai tersambung dengan bekas pemasangan di tikungan yang pertama dan ini adalah hasil sementara untuk pemasangan yang dilakukan pada pagi hari ini dan pada titik disini sudah dilakukan pemasangan jaringnya ya kita geser kamera lagi di tikungan yang pertama sejumlah pekerja sedang melakukan aktivitas pengukuran disini untuk elevasi persiapan sebagai pengaspalan lapis kedua oke ini adalah kegiatan pembuatan material asfalt di AMP karena pada hari ini sedang dilakukan pengaspalan untuk pelebaran surface root di tikungan yang ke-12 di inner surface root kelihatan AMP mengepul ini pertanda bahwa mesin sedang bekerja untuk membuat material asfal mantap ini adalah kondisi bunga kertas di pink hill pasca turunnya hujan semalam semakin subur dan merkah merah dan indah waduh mantap kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati